Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya warokroya teman-teman semoga teman-teman dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan dalam video kali ini saya lagi berada di lahan pembesaran bibit durian teman-teman ilahannya seperti ini ini di belakang saya ada bohon durian atau bibit durian oca atau duritam ini kategori 2 meter 2 meter setengah teman-teman ini satu ribu sekali seperti apa bibitnya di lahan pembesaran ayo kita saya selamat sore teman-teman hari ini hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 ini seperti ini teman-teman penampakan lahan pembesaran di daerah Banyumas Jawa Tengah seperti ini ada bibit durian bower kategori 1 meter ini seperti ini kategori 1 meter untuk ketinggian 1 meter itu ya antara 110 cm 120 cm 130 cm itu masuk kategori 1 meter ini yang musangking kategori 1 meter ini juga musangking kategori 1 meter teman-teman ini seperti ini kalau untuk musangking itu batangnya lebih cenderung lentur seperti ini teman-teman batangnya lentur bila dibandingkan dengan bower untuk ini oca atau duritam ini belum didongkel nanti kalau itu ada pemesanan atau yang di stok karantina habis nanti bisa kita congkelkan teman-teman ini yang kategori 1 meter terus ini yang kategori 2 meter 2 meter setengah ini untuk duri hitam ini penanamannya sudah sekitar 2 tahun ini ini sekitar 2 tahun teman-teman dari muli tanam ukuran kecil seperti ini ukuran kecil seperti ini kita tanam dengan perawatan yang secara teratur ini bisa menghasilkan seperti ini hasilnya ini bibitnya dulunya tanamnya kecil sekali ini sekarang sudah besar ini seperti ini ini yang ukuran 2 meter setengah dulu tanamnya kecil-kecil sekali seperti ini teman-teman ini seperti ini disini luas lahannya sekitar 3.000 meter persegi teman-teman 3.000 meter persegi ini ada sekitar 3.000 bibit durian disini ini kalau di daerah Banyumas ya antara setengah bau lah kalau di daerah Banyumas itu setengah bau nah seperti itu ini kalau kita meter persegi itu antara sekitar 3.000 meter persegi ini ada sekitar 3.000 bibit durian kategori 1 meter sampai 2 meter ini yang penampakannya yang 2 meter setengah ini seperti ini ada juga bau yang 2 meter setengah seperti ini ada juga musangking ini seperti ini rimbun sekali di lahan pembesaran kalau yang ini musangking teman-teman ya ketingganya antara seratus lima puluh sampai seratus delapan puluh ini seperti ini musangking kategori satu setengah meter satu setengah meter dengan harga ini dua ratus ribu teman-teman dari ujung sana sampai ujung sana teman-teman bibitnya bervariasi mulai dari ukuran satu meter sampai dua meter ini duri hitam ini yang masih kecil disini satu meter mau sangking kategori satu meter ini lagi terubus teman-teman ini terubusnya gebut sekali nih jadi kita kasih pupuk-pupukan sekitar 15 hari sekali ya sekitar setengah sendok karena bibitnya masih kecil kita kasih setengah sendok NPKY 1616 ini ukuran satu meter baru umur sekitar satu tahun teman-teman nih dengan perawatan yang teratur penyemprotan satu minggu sekali dan pengumpukan 15 hari sekali nih hasilnya seperti ini jadi sekali terubus ini ya sekitar satu jengkal lebih nih tuh segar sekali pohonnya lagi terubus ngebut ini terubusnya banyak sekali yang terubus ini karena lagi musim hujan teman-teman untuk di daerah Banyama sendiri sekarang lagi musim hujan airnya tuh disini juga penuh tadi udah kita lihat bibit yang besar-besar teman-teman ini ada juga yang masih kecil nih walaupun kecil ini kita lakukan perawatan nih juga rimbun ini sekitar antara 70 cm 80 cm ini masih kecil sekali baru kita lakukan pembesaran nih seperti ini ini jaraknya sekitar 1 meter teman-teman yang ini musangking musangking semuanya musangking musangking trubusnya ngebut ini juga duren bower ini juga lagi trubus teman-teman trubusnya mantap sekali sebelah sana juga masih ada yang besar di sebelah sana untuk membesaran bibit duren dan ini untuk dijadikan buah teman-teman nantinya kita jadikan agar berbuah ini untuk pondur ini duren oce teman-teman ini seperti ini ini usianya sekitar 2 tahun ketinggalnya 2 meter setengah ini duren oce nah rencananya ini untuk dibuahkan kalau sebelah sana itu untuk lahan pembibitan bibit duren teman-teman seperti ini kalau yang sebelah lahan sini kita nanti kita fungsikan untuk dijadikan kebunduran teman-teman jadi nanti kalau pohnya sudah besar-besar kita khususkan untuk jadikan kebunduran karena sekarang pohnya masih kecil jadi kita manfaatkan teman-teman ini yang duren pohnya yang sudah kita pruning ini usianya baru sekitar 2 tahun ini usianya 2 tahun ini dulu tanamnya ukuran 2 meter teman-teman dulu kita tanamnya ukuran 2 meter sekarang usianya sudah 2 tahun sudah kita pruning insya Allah tahun depan antara usia 3 tahun sejak tanam ini sudah berbuah ini yang kita tanam dulu dengan ukuran 2 meter jadi kita pruning dari bawah baru kita pruning nanti atasnya juga kita pruning lagi untuk bagian yang atas itu belum kita pruning teman-teman baru bagian yang bawah terus disebelah sini ada juga juga mau kita jadikan buah ini usianya sekitar 2 tahun cuman ini dulu waktu tanamnya ini ukuran 1,5 meter teman-teman sudah kita pruning seperti ini yang kering daung aja batangnya ini umur 2 tahun dengan penanaman bibit 1,5 meter seperti ini sudah kita pruning untuk disini lah hanya sekitar 3000 meter persegi teman-teman ini ada juga durian oce teman-teman ini kemarin sudah pernah berbunga satu kali cuman gak jadi ini juga usianya 2 tahun dulu kita tanam bibit ukuran 2 meter jadi sejak kita tanam ini baru berusia 2 tahun teman-teman ini batangnya pohon doriannya lagi kita ikat mau kita kirim ke Solo ya Pak ya batangnya mantep Pak rimbun seperti ini Pak bibit dorian yang kategori 1 meter kita mau ikat ya Pak ini batang tua Pak ini batang tua Pak batangnya tuh mantap sudah pecah-pecah sudah batang tua ketinggiannya ketinggiannya antara 110 sampai 130 cm ini harga 150 ribu kita mau ikat ya Pak ya nanti kita ukur ketinggiannya berapa ini ketinggiannya 130 cm ya Pak ya ini masuk kategori 1 meter 130 cm ini apa ya kita ukur ini sampai bawahnya seperti ini untuk batangnya untuk stoknya masih banyak Pak dan melimpah tanggal 19 Maret 2022 kita kirim bibit ke Jogja dan Karanganyar Jawa Tengah ini Pak bibitnya sudah kita siapkan ini ini ke Karanganyar bibit dorian kategori 1 meter up dan 1 meter setengah up ini bibitnya kita kirim ke Karanganyar Jawa Tengah ini Pak ya yang ke Jogja batangnya mantep Pak rimbun batang tua tinggi 1 meteran video dari saya teman-teman semoga bisa bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa jika Jogja jika Jogja jika Jogja menikah jika Jogja